Usana Haru menyelimuti Pelabuhan Jagoh, Kawatan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau saat ke pulangan Jemaah Haji, Rabu 5 Juli 2023. Puluhan Jemaah Haji satu persatu keluar dari kapal, disambut pelukan para keluarga yang sudah menunggu mereka berjam-jam. Di bawah tariknya matahari, tangis haru pun pecah dari keluarga maupun Jemaah Haji yang tampak senang pulang dengan selamat. Sebanyak 48 orang Jemaah Haji Kelotar 1 Embarkasi Batam pun tiba di beberapa pelabuhan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Febri Wanda yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Febri. Ya baik, rekan Firda. Terima kasih. Tribun saya saat ini melaporkan langsung di area Dabu Singkap, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang mana para Jemaah Haji setelah dipulangkan melewati pelabuhan ini, pelabuhan jago di Kabupaten Lingga ini, mereka diberangkatkan atau dinaiki oleh beberapa bus untuk sampai ke Dabu Singkap di Masjid Azurufah. Nah rekan Firda, suasana haru ketika para Jemaah Haji, puluhan Jemaah Haji tiba di pelabuhan Dabu Singkap yang mana mereka langsung dijemput oleh pihak keluarga yang telah menunggu mereka berjam-jam di pelabuhan tersebut. Jadi memang pada hari Selasa, Jemaah Haji ini itu sudah sampai di Kota Batam dan pada hari Rabu tadi mereka melanjutkan untuk pulang ke Kabupaten Lingga. Nah rekan Firda, untuk Kabupaten Lingga ini karena memang letaknya wilayah Kepulauan, jadi para Jemaah Haji ini dipulangkan dari berapa pelabuhan. Jadi untuk kapal yang mengantarkan mereka itu singgah atau berhenti di tiga pelabuhan. Ini pelabuhan Sengai Tenam, pelabuhan Jago, dan pelabuhan Tanjung Butundai. Namun untuk wilayah yang terbanyak itu di pelabuhan Jago di Dabu Singkap ini, seperti yang terpantau dalam yang saya lihat, yang mana banyak sekali puluhan Jemaah Haji ya, pelabuhan terpertama Batam ini, itu berangkat sekitar 48 Jemaah. Jadi mereka ya sangat senang, ada yang menangis, dan ada yang saling berperlukan dengan keluarga mereka mengucapkan syukur atau sukacita mereka telah pulang dengan selamat. Bahkan rekan Firda ada salah satu seorang Jemaah itu mempunyai kisah yang haru juga ya, karena dengan nama kakek Basar itu, umur usia 77 tahun, dia berhasil menunaikan haji dengan uang hasil menyadap karet. Jadi puluhan tahun beliau menyadap karet, dan tahun ini beliau sangat senang ya, dengan dikabarkan bisa berangkat haji di tahun ini. Dan sempat tertunda ya karena COVID, dan karena pembatasan usia, sehingga dia harus menunggu untuk tahun ini. Dan untuk saat ini, para jemaah haji ini pun telah terhadap di rumah, dalam kondisi yang sehat. Namun ada berapa juga dengan kondisi yang kurang fit, karena akibat mungkin kecapean, ataupun karena panas, dan lain-lain sebagainya. Begitu, Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Febriwanda dari Tribun Batamata Selaporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.